Penutupan patung Bunda Maria dengan terpal di Rumah Doa di Golan Kulon Progo viral di media sosial. Rumah Doa dan Gerija memiliki arti dan makna yang berbeda. Rumah Doa merupakan tempat untuk berdoa atau beribadat keluarga atau sekelompok kecil masyarakat Kristiani. Sedangkan Gerija memiliki arti tempat beribadah bagi agama Kristen, sarana berkomunikasi dengan Tuhan dan membangun relasi dengan sesama, serta melakukan kegiatan keagamaan. Rumah Doa di Golan Kulon Progo ini merupakan milik Yakubus Sugiharto, seorang pengusaha yang berdomisili di Jakarta. Istri Yakubus Sugiharto, Maria Siti Kotijah, telah meninggal dan dimakamkan di Rumah Doa, serta dibuatkan cungkup makam. Kapolres Kulon Progo, AKBP Fajarini memberikan keterangan. Dengan pihak pemerintah desa, tentunya dengan FKUB, untuk nantinya Rumah Doa ini kan belum diresmikan. Oleh karena itu, dari pemilik yang kebetulan domisilinya ada di Jakarta, menyampaikan kepada adik kandungnya, untuk sementara, di Rumah Doa tersebut terdapat patung Bunda Maria, untuk sementara ditutup dengan menggunakan terpal. Inisiatif untuk menutup dengan menggunakan terpal tersebut adalah murni dari pemilik Rumah Doa. Dan yang melakukan penutupan adalah dari keluarga. Dalam hal ini adalah adik kandung dari pemilik Rumah Doa. AKBP Fajarini juga mengakui, ada kesalahpahaman anggotanya dalam menulis laporan, yang pada prinsipnya, pembangunan Rumah Doa harus ada sosialisasi kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh desa dan FKUB. AKBP Muharumah Fajarini juga meminta maaf atas kesalahan anggotanya dalam menuliskan narasi. Mohon maaf atas anggota kami yang salah dalam penulisan narasi dan kami telah mendapatkan perintah dari Bapak Kapolder bahwa tidak ada ormas yang mengganggu keamanan dan ketentraman. Bila ada ormas yang mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman, khususnya di wilayah Pulau Progo, akan kami tindak. Lalu bagaimanakah tanggapan keluarga Yakubu Sugiyarto? Saya nama Sutano, wakil dari Bapak Yakubu Sugiyarto, di mana saya bertempat tinggal di Indekolan, Bumi Rejo, Lendah, Pulau Progo. Yang pada waktu hari Rabu, jam 9 di, saya menutup patung Bunda Maria di rumah Doa. Ini atas inisiatif kakak saya, Sugiyarto, yang mana kakak Sugiyarto membangun di situ, belum terrealisasi selesai, masih untuk penjelasan administrasi, maka ditutup jangka waktu kurang lebih satu bulan untuk menyelesaikan nanti segala sesuatunya, supaya nanti bisa cukup selesai, maka sekarang ditutup patung Bunda Maria itu sendiri. Terima kasih waktu yang dikatakan saya, yang saya sampaikan, itu tidak ada unsur paksaan dari manapun, itu atas inisiatif Bapak Yakubu Sugiyarto dari Jakarta.